Ada hal menyedihkan dibalik kejadian polisi pukul PMTNI. Sosok polisi pukul PMTNI akhirnya terungkap. Seorang anggota polisi memukul seorang anggota polisi militer TNI di Palembang yang saat itu tengah bertugas mengatur lalu lintas dan membantu menyeberangkan siswa-siswa sekolah. Peristiwa itu sungguh mengejutkan. Dalam video yang beredar di media sosial, awalnya seorang anggota TNI yang mengenakan seragam POMDAM 2 Sriwijaya tengah membantu siswa untuk menyeberang jalan. Saat menyeberang tiba-tiba muncul pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah Simpang Polda, Sumatera Selatan, Palembang. Diketahui sosok polisi tersebut berinisial MS. Polisi yang mengenakan baju olahraga menghentikan kendaraannya dan sempat terlibat cek cok singkat dengan korban, yakni Prada Irfan. Saat menghentikan kendaraannya, Bribka Salmon ini sontak memukul bahkan sampai helm yang dikenakan Prada Irfan ini terlepas. Usai kejadian pemukulan, Prada Irfan dengan didampingi rekannya kemudian membuat laporan ke Propam Polda, Sumsel agar dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Hasil sementara berdasarkan BPKP Polri nomor R garis miring 34, garis miring 6, garis miring kes 3, garis miring 2002, garis miring bidokes tanggal 24 Juni 2022, Bribka Salmon dinyatakan memiliki riwayat gangguan kejiwaan berat. Sementara itu sebelumnya Kapendam II Sriwijaya, Letnan Kolonel Cavaleri, Rohyad Hepi Arianto, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ya, jadi kejadian itu betul. Saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Polda dan korban juga sudah berobat, kata Rohyad. Terkait kasus ini, Rohyad berujar korban bersama komandan satuannya telah membuat laporan ke Polda, Sumsel. Saat ini laporan tersebut sedang ditindaklanjuti. Menurut Rohyad, pemukulan itu terjadi karena salah paham. Pelaku anggota polisi yang melakukan pemukulan terhadap anggota TNI itu juga sudah dilakukan penahanan. Dipicunya karena kesalahpahaman. Ujar Rohyad. Sementara itu, Kabit Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi saat dikonfirmasi awak media, mengakui pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut. Tapi intinya, seperti yang disampaikan Pak Kapolda, apabila ada oknum yang tersangkut kasus hukum, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku, kata Supriyadi.